Intro Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Hari ini bertemu lagi dengan Miss Genie Nah, kalian semua menyaksikan video ini menggunakan apa? Menggunakan laptop, televisi, komputer, atau menggunakan handphone Seperti yang sudah kita pelajari, benda-benda ini merupakan benda elektronik Yaitu benda yang hanya dapat berfungsi jika dialiri energi listrik Energi listrik yang kita dapatkan berasal dari perusahaan listrik negara Atau yang kita kenal dengan nama PLN Bagaimana ya cara PLN mendapatkan energi listrik Serta bagaimana caranya energi listrik ini bisa sampai ke rumah kita Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini Kita akan belajar mengenai cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik Yuk, kita mulai belajar Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, agar kamu bisa menjelaskan proses menghasilkan energi listrik Yang kedua, kamu bisa menjelaskan penyaluran energi listrik Dari pembangkit listrik hingga ke rumahmu Kita lihat yuk bagaimana proses menghasilkan energi listrik Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam diubah Melalui turbin menjadi energi gerak Lalu, pada generator, energi gerak ini diubah menjadi energi listrik Berdasarkan sumber tenaga penggerak Pembangkit listrik dibedakan menjadi dua Yang pertama, pembangkit listrik tenaga termal Yang kedua, pembangkit listrik tenaga hidro Pembangkit listrik tenaga termal Pembangkit listrik ini dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik Energi panas dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, bahan galian Yang termasuk ke dalam pembangkit listrik ini adalah Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Pembangkit listrik tenaga diesel Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB Dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Sebagai contoh pada PLTU Energi untuk menggerakkan turbin ini berasal dari uap yang dihasilkan dari air yang ditampung pada boiler Air tersebut dididihkan menggunakan bahan bakar Uapnya jika sudah sesuai dengan tekanan suhu dan kelembaban Akan dialirkan menuju turbin yang terhubung dengan generator Sehingga menghasilkan listrik Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga hidro Pembangkit listrik ini menggunakan air sebagai sumber energinya Energi potensial air diubah menjadi energi gerak dan energi listrik Sebagai contoh Pembangkit listrik ini adalah PLTA, PLTA mikro hidro, dan PLTA mini hidro Perbedaan antara PLTA mikro hidro dan mini hidro terletak pada Besarnya debit air yang dimenfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan Sekarang kita lihat proses menghasilkan energi listrik pada mikro hidro Pada PLTA mikro hidro, sumber energi yang digunakan adalah aliran sungai Saluran air biasanya dibuat miring Agar air mengalir lebih deras Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat Semakin besar debit air atau derasnya aliran air Maka semakin besar energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin atau kincir air ini Nah energi potensial air ini akan menggerakkan kincir air Kincir air ini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak Putaran pada kincir air nantinya akan dihubungkan ke generator Di generator, energi gerak diubah menjadi energi listrik Setelah diubah menjadi energi listrik Energi listrik tersebut dialirkan melalui saluran transmisi Saluran ini merupakan saluran penyalur energi listrik ke konsumen Sehingga listrik bisa digunakan Sekarang kita lihat proses penyaluran energi listrik Dari pembangkit listrik hingga ke rumahmu Yuk kita tonton video berikut ini Uy bangun bangun Masa tv-nya tidak ditonton kok dibiarkan nyala Kamu siapa? Namaku Billy, si bijak listrik Listrik? Iya, kamu tahu listrik? Enggak Hmm, listrik itu energi yang membuat alat-alat di sekitarmu berfungsi Seperti TV, setrika, radio, komputer, kulkas, mesin cuci, AC Semuanya pakai listrik Hmm, kayaknya semua orang di sini perlu dikasih pelajaran deh Bukan, mati lampu Bukan, mati lampu Kalian sih Dan panas bumi Dan panas bumi Nah, kalau di sini Listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air Masuk yuk Tuh, lihat tuh Sebentar lagi, arus air yang menggerakkan turbin itu akan menghasilkan energi gerak Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik di dalam generator Ih, ibut banget Kak Billy, di siapa? Yaitu, kumpulan energi listrik yang baru lahir Yang terbangun dari dua unsur Yaitu, tegangan dan arus Biasanya di Indonesia Listrik yang baru lahir memiliki tegangan listrik antara 6.000 hingga 21.000 volt Kak Billy, Kak Billy dia baru diapain Kasian, kasian Yang khawatir Dia itu sedang dimasukkan ke dalam trafo untuk disesuaikan tegangannya Kamu lihat gak kotak besar di situ? Itu namanya trafo Trafo itu adalah alat untuk menaikan atau menurunkan tegangan listrik Kenapa harus lewat trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan Biar tegangannya tambah besar dan arusnya kecil Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, yang mulanya 13.000 volt Dinaikan menjadi 500.000 volt Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih, Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikan Karena habis ini, mereka mau melakukan perjalanan panjang Melintasi kawat-kawat listrik itu Wee, buat... Huh? Buat apa? Kamu tahu kan? Di seluruh sudut daratan di Indonesia Terbentang kawat listrik Yang panjangnya sampai ratusan kilometer Daripada dijelasin panjang lebar Mending ikut aja yuk Gak apa-apa nih Sampai aja Mereka semua teman Ini ya contoh ya Kak Billy Mereka pun serius sekali sih Sebenarnya kita mau Masa MOM Mereka Mereka Terima kasih telah menonton! Tepet banget! Ampun! Baru sekali aja udah sempoyongan. Setiap hari, bola-bola listrik itu menempuh jarak berkilau-kilometer loh. Setiap hari? Mati aku! Kak Billy, lihat! Nah, oleh Trafo, energi listrik yang tadinya 500 ribu volt diturunkan menjadi 150 ribu volt. Hmm, Kak Billy, tadi kan tegangan listriknya dinaikin. Kenapa sekarang diturunin? Karena jarak yang akan ditempuh nantinya tidak sejauh yang tadi. Dan kalau tegangannya terlalu besar dan jaraknya terlalu dekat, nanti berbahaya. Karena di sini dekat dengan perumahan penduduk. Hmm, jadi tegangan listriknya bisa disesuaikan besarnya tergantung kebutuhannya. Ya, pintarnya aku... Eh, kalau itu peta apa? Itu peta perjalanan kita. Kita baru sampai di titik yang kelep lip itu. Haa, kita baru sampai situ. Santai aja. Kita masih harus melewati dua Trafo lagi. Di Trafo berikutnya, energi listrik yang sekarang ini 150 ribu volt akan diubah menjadi 20 ribu volt. Dan yang terakhir menjadi 220 volt. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih telah menonton! Itu bentuk mereka yang terakhir. Cakep ya! Tegangan 220 volt ini adalah tegangan listrik yang dipakai di rumah-rumah. Rumah? Rumah siapa? Terima kasih telah menonton! Oh, jadi aliran listrik yang kita ikuti dari tadi itu ke rumahku ya? Enggak cuma ke rumahmu aja. Tapi rumah semua orang. Yang ada di kota, di desa, di jalanan, di mana-mana. Listrik yang mengalir ke rumahmu itu setiap hari melibatkan usaha jutaan orang yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kamu boros listrik, berarti kamu menyanyi kerja keras buat kita. Semuanya untuk kehidupan yang lebih baik. Makasih kemungkinan dari mana datangnya aliran listrik. Sama-sama. Tapi ingat ya, kamu harus bersyukur. Di rumahmu sudah ada listrik. Banyak loh teman-teman kita di daerah lain yang belum bisa menikmati listrik. Ya, gelap dong. Oh, kasihan. Iya, listrik yang kamu pakai tidak murah. Karena masih banyak jaringan listrik yang harus diperluas ke daerah mereka. Makanya, ajak semua orang terdekat kita untuk hidup pijak listrik ya. Ya, Kak Billy. Pasti. Oh, cekanlah gitu. Sampai jumpa lagi. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Jika kamu masih belum paham, kamu bisa menonton video ini kembali. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa.